Pemirsa terpantau hujan masih mengguyur sejumlah kawasan di Ibu Kota hingga siang hari ini dan juga tetap masih mengakibatkan macet di sejumlah titik. Genangan akibat hujan membuat jalan di Ibu Kota macet parah, lantas bagaimana pantauan kondisi lalu lintasnya pada saat ini. Kita akan ajak Anda pemirsa bergabung bersama mendengarkan kami Iman Fajar di kawasan Kelapa Gadig, Jakarta Utara. Iman, sepertinya macet masih terjadi, bisa Anda informasikan apa yang Anda lihat saat ini? Baik Alphard dan juga pemirsa saat ini saya sedang berada di kawasan Kelapa Gadig, tepatnya di Jalan Boulevard Barat Raya, di mana bisa dilihat di belakang saya ini pemirsa bahwa macet masih terjadi, bahkan ini mobil-mobil juga masih belum bergerak. Dan jika bisa saya informasikan pemirsa bahwa di Jalan Boulevard Barat Raya ini yang mungkin jaraknya sekitar 2-3 km menuju Jalan Raya Yosudarso, ini biasanya bisa ditempuh dalam tempo waktu 5-10 menit. Namun pada saat ini, tadi saya mencapai titik ini mencapai dengan durasi 30-45 menit. Jadi cukup lama. Dan tadi juga kita bisa melihat bahwa ada sejumlah pemotor yang sedang bertuduh di bawah flyover yang memang saat ini masih terjadi hujan rintik-rintik. Kalau tadi sekitar pukul 8 hingga pukul 10, tadi sempat terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir semakin parah. Jika kita bisa informasikan juga tadi pemirsa, di sekitar sini memang ada Kali Boulevard Gading Raya yang tadinya memang banjir hanya setinggi betis orang dewasa. Namun tadi kami melihat informasi dan kami juga sempat kesana juga bahwa saat ini banjir sudah selutut orang dewasa. Jadi memang untuk aktivitas warga di sekitar dan juga di kawasan Kelapa Gading ini memang terpantau juga terganggu aktivitasnya. Dan kemacetan ini juga telah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi hingga sekarang. Jadi memang untuk kawasan Boulevard Barat Raya, kemudian Jalan Raya Yosudarso di kawasan Sunter juga terpantau sangat macet. Meskipun di Kali Sunter masih belum terjadinya peluapan kali, namun tinggi muka air juga sudah semakin meninggi. Itu sudah waspada dalam aktivitas warga di Kelapa Gading. Dan saat ini hujan masih terjadi rintik-rintik dan sempat terjadi hujan deras juga yang menyebabkan banjir semakin parah di kawasan Kelapa Gading ini. Demikian, Alfad kembali ke studio. Iman, kalau Anda bisa gambarkan ini sepertinya ada pergerakan sedikit begitu ya di lalu lintas di belakang Anda. Kalau bisa Anda gambarkan di dalam 100 meter ini bisa ditempuh dalam waktu berapa lama begitu? Dikira-kira lah. Oke, ya Alfad, tadi kita ini sempat saat ini juga sudah ada pergerakan dari mobil-mobil yang mengalami kemacetan di sini. Mungkin jika untuk mencapai 100 meter ini kita bisa alokasikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit dalam 100 meter. Namun untuk mencapai jalan besar lainnya yakni di jalan raya Yosudarso ini mungkin masih cukup lama untuk mobil-mobil ini mencapai lokasinya. Dan ini juga di arah yang berlawanan masih terjadi kemacetan yang cukup parah dan banjirnya juga lebih tinggi. Bisa dilihat di layar kaca anak pemirsa dan juga ini para pemotor yang sedang berteduh di bawah flyover di kawasan jalan raya Boulevard Barat Raya. Ini memang saat ini mereka masih mencari lokasi yang aman untuk melanjutkan perjalanannya agar kemudian tidak mengalami hal yang tidak diinginkan baik kepada dirinya maupun kepada kendaraannya. Pernah lebih seperti itu Alphard kondisi saat ini di kawasan Kelapa Gading. Demikian kembali ke studio. Baik Iman Fajar mengabarkan langsung dari Kelapa Gading Jakarta.